oke ya baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat malam sahabat-sahabat semua sahabat sahabat health ya dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat oke baik ya salam sehat untuk kita semua oke oke jadi irigasi nasal atau suci hidung pada anak-anak ya jadi anak saya usia 2 tahunan itu sudah saya lakukan suci hidung atau irigasi nasal itu mulai dari usia 1 tahunan ya namun 1 tahun kurang itu sendiri saya pernah melakukan irigasi nasal ya jadi kalau untuk irigasi nasal pada anak-anak itu kan banyak sekali ya tutor di youtube di apa di tiktok itu juga banyak ya jadi kita akan menonton ini nah ini ada banyak channel dari hobi kita mantap ya itu dihitung anak bintangnya jadi anaknya ini ini dia lakukan irigasi nasal atau suci hidung ya kita langsung ke ini dia menggunakan barang suci hidung ya dan botolnya itu 500 mili 500 mili karena memang sekali irigasi nasal itu kita sarankan itu 500 mili ya ini pinter sekali ya jadi sudah berani ya biasanya kalau anak-anak itu kan masih takut ya takut dan nangit tapi ini ini tuh berani sekali ya kita lihat dulu ini dia itu dengan sendiri mah dilakukan dengan sendiri biasanya kalau anak-anak itu harus dipegang orang tua harus merotkan orang tuanya ini dengan sendiri itu dia sangat berani jadi gunakan barang suci ini langsung keluarkan inus-inusnya jadi kalau anak-anak pilak itu memang kita sarankan itu melakukan tuduh hidung seperti ini karena dengan tuduh hidung itu lendir-lendir yang penyumbat hidung mampat hidung pilak itu nanti bisa keluar ini sangat berani ya anaknya itu kimper ya jadi bahwa ini kan keluar lagi kan inusnya itu jadi anak-anak itu kan biasanya meniru kalau misalkan orang tuanya sudah biasa irigasi nasal atau apa namanya bisa irigasi nasal itu ya biasanya itu meniru dan kita ajarkan bahwa memang irigasi nasal itu tidak sakit ya tidak sakit pokoknya tidak sengeri yang dibayangkan ini minta sekali jadi kalau teman-teman teman-teman yang sudah dewasa atau sudah usia dewasa sampai sekarang belum berani irigasi nasal harusnya malu ya lihat anak-anak kecil ini pun ya berani dengan sendiri ya dia menggunakan garam suci hidung ya jadi silahkan teman-teman kalau mau menggunakan garam suci hidung bisa cek terus di YouTube di pokoknya ini jadi kalau saya sarankan untuk irigasi nasal atau suci hidung pada anak-anak itu jangan gunakan yang lanjut seperti ini ya kalau misalkan menggunakan suntikannya kalau anak-anak itu kita sarankan suntikan 20 sisi 10 atau 20 sisi akan tetapi jangan gunakan yang lanjut seperti ini gunakan ini kita accepting aja di Tokopedia suntikan tuji hidung ya suntikan tuji hidung itu ya ini pokoknya yang gunakan yang ujungnya itu tumpul ini suntikan tuji hidung anak 20 sisi itu seperti ini jadi ujungnya tumpul habis tuji hidung bukan suntikan 3 kapasitas 20 sisi nah oke jangan yang seperti ini nah ini kalau ini bukan suntikan tuji hidung ya karena ini lupanya itu lanjut sekali kalau masuk ke hidung ya lanjut nanti di hidung kalau gunakan untuk suntikan tuji hidung ini kan ini kan ini kan ini bilsenya anak-anak itu masih takut takut ya masih takut masih ngeri gitu kan hidungnya dimasukkan air ini menggunakan sayuran infus tipsnya itu harus buka mulut mulutnya itu dipegang harus terbuka jadi anak itu tidak kesakitan dan masih tetap bisa berlapas lewat mulut ini ini suntikan sudah posisi nah cuma ini dia suntikannya itu ini lancip ya sudah kumpul tapi harusnya itu yang kumpul memang seperti ini bisa cuma kan tumpulnya itu masuk hidung gunakan itu yang ini ini yang proses itu tumpul dia lubangnya tumpul gunakan yang tumpul seperti ini lubang tengah dan tumpul oke terus atau nasi jadi ya kalaupun pakai botol juga bisa ya karena kalau yang video ini dia pakai botol yang anak ini bisa mandiri pakai botol ini kan dipegang sendiri ini langsung keluar ya ingus-ingus dia pilek itu langsung keluar ya nah itu kan jadi plong ya setelah irigasi nasal itu plong ya itu ya oke sekian video kali ini ya kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang disampaikan ya silahkan tuliskan di kolom komentar ya semoga penyakit sinusitis teman-teman bisa segera sembuh ya tidak kumat-kumat lagi dan tetap disipin irigasi nasal pokoknya hindari pantangan debu dingin asap ya jangan minum dingin jangan makan dingin jangan merokok ya keluar pakai masker tidur cukup ya ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih